Banyak banget yang masih kurang tahu atau mungkin good people Yang masih kurang mengerti bagaimana caranya kredit melalui online Hai good people welcome welcome di youtube channel good on sale bersama aku lagi V Di video kali ini karena banyak banget yang request khususnya Putri Kusuma Dan juga request V buatin video tutorial kredit HP dong gitu Terus lagi itu juga di admin banyak banget yang masih kurang tahu atau mungkin good people Yang masih kurang mengerti bagaimana caranya kredit melalui online Dari tokoh tokopedia juga tentunya ya Aku mau tanya dulu sama videografer aku nih Kusuma kamu udah pernah kredit HP belum? Belum pernah Tapi pengen nggak buat kredit HP? Pengen sih Pengen Kamu ngerti nggak gimana caranya kredit HP melalui tokopedia Atau kamu tahu nggak kalau tokopedia itu bisa kredit? Nggak tahu aku baru tahu sekarang Baru tahu sekarang Oke sekarang aku bakal kasih tahu kalian dan kusuma juga Aku bakal kasih tahu gimana sih caranya kredit handphone melalui tokopedia Kalau kamu mau belanja handphone di good ponsel Di dengerin ya caranya jangan sampai keskip dan inget dulu untuk di like comment dan subscribe Yuk kita mulai Oke sekarang aku bakal mulai tutorial yang pertama melalui home credit Nah kalau melalui home credit kamu bisa banget buka aplikasi tokopedia dulu Kalau kamu belum punya kamu bisa untuk download dulu aplikasinya Lalu kamu login atau registrasi ya Untuk registrasi atau login mungkin kamu sudah bisa ya guys Jadi aku nggak perlu jelasin lagi Sekarang di tokopedia ini kamu bisa klik aja nih di searchnya cari good ponsel Good ponsel Nah setelah keluar good ponsel Oh iya good ponselnya itu tidak boleh di spasi ya Kalau spasi kamu nggak akan ketemu tokonya Kamu harus disambung good ponsel Nih yang warna abu-abu Good ponsel hanya ada satu toko ya guys Yang paling atas ini dan logonya yang good ponsel biasanya Kalau bisa klik di sini kelihatan reviewnya Followernya banyak itu adalah punya kita Nah di sini aku mungkin mau belanja iPhone 7 Plus nih Nah aku mau belanja iPhone 7 Plus Lalu di sini kamu sebelum mulai untuk transaksi Kamu chat dulu kakak adminnya Kamu bisa chat kakak adminnya Kamu bisa tanya hai barang ini ready Atau kamu bisa tanya kondisi Kondisinya seperti apa Tuh Seperti ini ya Lalu nanti kalau di chat sama admin dibalas sama admin Lalu kamu sudah deal dengan unitnya Kamu sudah oke banget nih Udah pengen-pengen mau beli Baru kamu mulai melakukan pembayaran Nah kamu bisa klik keranjang Nih lihat keranjang Oke sudah masuk di alaman keranjang Wih di aku kayak enak kaskus ya Laman Di alaman keranjang Kamu pilih beli Pilih beli Masukkan alamat kamu Bisa alamatnya bisa ada banyak Pilih alamatnya Terus masuk ke nama Nomor HP dan alamat lengkap Lalu kamu bisa memilih pengirimannya Kalau aku kan di daerah dan pasar Jadi aku bisa pilih yang instan Menggunakan Gojek Lalu untuk kamu yang mungkin mau dikirimkan ke luar kota Bisa melalui JNE Dan itu free ongkir ya guys Free ongkir ke seluruh Indonesia Tanah aja Aku pilih yang Gojek nih Nah sekarang ini asuransinya Kita ada asuransi full Jadi kamu tenang aja Gak usah takut handphone kamu kenapa-kenapa di jalan nanti Kamu bisa pilih pembayaran Di pilih pembayaran ini Kamu bisa pilih lihat semua ya Lihat semua Lalu kamu pilih home credit Mana nih home creditnya Oke pilih home credit Kamu bisa pilih metode cicilannya Mau berapa bulan Kalau mau lebih murah lagi mungkin 12 bulan Tapi sayang banget 12 bulan sama 1 tahun Kamu bakal ngicil Mungkin bakal banyak ban Kamu bisa Kayaknya aku mau pilih yang 6 bulan aja Cukup 6 bulan aja ya Oke sudah selesai Kamu bisa klik lanjutkan Nah setelah kamu klik lanjutkan Kamu tinggal tunggu ACC aja dari home credit Itu ada 2x24 jam Setelah di ACC Orderan kamu akan langsung masuk Di good ponsel Lalu akan kami proses orderannya Nah setelah itu barang akan dikirimkan Setelah orderan kamu masuk Sesuai dengan alamat yang sudah kamu tuliskan Ingat alamatnya harus benar ya guys Kalau misalnya ada isi kode POS Boleh banget kamu isi kode POS Alamatnya harus benar-benar lengkap Lalu setelah itu Udah deh Datang deh HP kamu Bisa selfie-selfie HP baru Oke sekarang tutorial kedua Aku bakal mulai dengan cicil.id Nah di cicil.id ini Kalian bisa dulu untuk buka websitenya ya Di cicil.id Atau kalau kamu gak ketemu Kamu bisa cek aja di Google ya Tampilannya seperti ini cicil.id nya Nah setelah itu Kalau kamu masuk di halaman cicil.id Kamu bisa langsung pilih aja daftar sekarang Untuk kamu yang mungkin belum mendaftarkan diri Kamu bisa daftar ya Sekarang kamu langsung ada di halaman Selamat datang di cicil Nah disini kamu wajib banget tuh isi email kamu dulu Aku bakal isiin email aku Oke Lalu nomor HP Oke Lalu kata Sandi Kamu bisa buat kata Sandi yang baru Itu ya Konfirmasi dulu dari kata Sandi kamu Nih Oke Lalu kamu tinggal tunggu aja Kode verifikasi Yang masuk melalui nomor HP atau email kamu ya Oke Ya sudah benar Konfirmasi dulu kode gini kamu Oke Sekarang sudah ada kodenya Kodenya sudah keluar Kalau bisa isi Lanjut Klik lanjut Pilih saya sudah verifikasi Oh iya belum di verifikasi ya Cek dulu email kamu Setelah itu cek dulu email kamu Kamu bisa cek ya email kamu Kamu bisa aktifasi Cicil.id nya Kamu klik aja langsung Di linknya itu Mereli Safari Kalau aku sih Sukanya Safari Oke Baru kamu bisa pilih lengkapi profile Profil Nah di profil ini Kamu harus masuk ulang Diinget ya Kamu harus inget juga Sama email dan password kamu Jangan sampai Udah buat Tapi malah lupa Masukin dulu Email kamu Oke Udah ya Oke Disini kamu harus Melengkapi profil kamu Dulu ya Kamu bisa pilih Form ciciran barang Kalau kamu mau nyicil barang Kamu bisa belanja di Goodponsel Dengan Form ciciran barang ya Isi form nya Oke Semua lakukan pengisian form Berikut dokumen yang harus disiapkan Kamu harus siapkan KTP KTM Kartu Tanda Mahasiswa Selfie dengan KTV kamu KTP KTV KTP kamu ya Ini KTP Kamu bisa selfie Nah Lalu di verifikasi Kamu bisa langsung buka aja Tokopedia kita lagi kembali Kamu klik Goodponsel Kamu pilih HP yang kamu mau Lalu copy linknya Di copy ini Saya itu buka lagi Websitenya cicilot.id Lalu drop link yang kamu copy Di Tokopedia ya Saya itu proses deh Tunggu aja ACC dari cicilan kamu Ya mungkin sudah kali 24 jam Setelah di ACC Gadget kamu akan segera dikirimkan Oleh kami Oke Nah gimana gue people Gampang banget kan Cara kreditnya Gampang banget kan Nah tadi itu Udah aku kasih lihat kalian Cara kreditnya seperti apa Semoga kalian bisa mengerti Dan juga Buat kamu musik ini Yang masih bingung-bingung lagi Kamu bisa komen di bawah ini Nanti aku bakal Ajarin step by stepnya Mungkin aku bakalan kasih link Aku akan drop link Tokopedia kita Di description di bawah ini Atau drop link cicilot.id Jadi kamu gak usah susah Cari-cari lagi Kamu bisa langsung aja Klik di description box Oke you people Thank you banget Buatkan semua yang udah nonton Thank you Banget-banget-banget Terus juga Jangan lupa untuk di share Di seluruh sosmed kamu Mungkin di WhatsApp Di Instagram Di Twitter Bisa banget untuk di share ya Thank you banget Sekali lagi Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah